oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ahmad iqbal khairani dan ini teman saya, saya Aji sang Aji oke Aji, jadi saya telah membaca beberapa artikel, mereka berkata bahwa smartphone tidak baik untuk anak-anak saya tidak tahu kenapa mereka berkata begitu, apakah Anda setuju dengan itu Aji? saya pikir ya, saya setuju dengan itu, setiap ibu bantuan memiliki opini tentang efekan negatif dari smartphone terutama untuk anak-anak, setiap hari anak-anak menghabiskan waktu sekitar 5 hari saya pikir 5 hari bermain smartphone seperti mencari IG atau membuat video TikTok dan itu tidak baik, ia menyebabkan banyak keinginan negatif untuk mereka ya, saya pikir itu oke, oke, oke oke, Anda katakan bahwa, uh, ini, uh, ini menyebabkan banyak keinginan negatif bisa Anda memberikan saya keinginan negatif dari itu? ya, ya pertama, keinginan negatif dari gadget pada pembangunan anak-anak bisa menurutkan konsentrasi di anak-anak selain dapat mencapai banyak keinginan, salah satu keinginan yang buruk dengan menggunakan gadget adalah penerbangan konsentrasi di anak-anak karena memenai unang yang ingin belajar bahwa orang di sekitar Anda jadi Anda dapat berbicara dengan orang lain, berbicara dengan teman Anda berbicara dengan tonton You dan ini bisa memperbaiki skill Inggris Anda oke, 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 oke dan berubah ada keinginan negatif? ya, saya pikir saya memiliki banyak keinginan dan kemudian bisa membuat kemampuan menggunakan gajet yang tidak bisa membuat anak mudah untuk melakukan beberapa hal tersebut seperti membaca dan menulis bahwa mempelajari untuk menulis dan menulis dalam kecil adalah sangat penting karena membaca dan menulis dapat mencoba anak-anak untuk menghasilkan kemampuan seperti itu oke oke itu semua ada kemampuan negatif? iya, saya ada kemampuan, saya ada kemampuan oke, kemampuan terakhir adalah bisa menghasilkan kemampuan di anak-anak setelah mempunyai kemampuan di anak-anak, penggunaan menggunakan gajet bisa menghidupi kemampuan mereka ini adalah karena penggunaan menggunakan gajet bisa membuat anak-anak adik bisa membuat anak-anak tidak adik jadi mereka terlihat untuk memperolehkan gajet jika tidak terlihat secara langsung anak-anak akan berusaha untuk memperoleh dan menjadi terlihat untuk bercakap dengan orang lain seperti seperti mungkin menjadi seperti mungkin menjadi yang introvert yang introvert seperti itu kemungkinan interaksi dengan orang lain dapat menurunkan maka dalam anak-anak sehingga setiap ibu harus menerima dan menginginkan penggunaan gajet dalam anak-anak saya pikir ini adalah pengguna dari pengguna negatif pengguna dan saya setuju bahwa smartphone tidak baik untuk anak-anak oke oke sebenarnya itu menurunkan terutama Anda katakan bahwa itu bisa membuat anak-anak oke itu menurunkan tapi bagi saya saya mempunyai maksudnya saya agak tidak menurunkan smartphone tidak baik untuk anak-anak karena kita bisa memberikan mereka beberapa konten edukasi ya seperti itu ya jadi Anda bisa mencari di youtube menurunkan di council brit dan menurunkan pengetahuan jadi mereka memberikan bagaimana pengetahuan membaca dengan pengetahuan dan pengetahuan dan kemudian yang terakhir adalah ada juga um positif impact dari smartphone di musik jadi ada ya ada konten edukasi di musik jika Anda tahu itu oke juga ibu harus menurunkan ke anak-anaknya ya dalam aktivitas mereka sementara anak-anak bermain smartphone seperti menonton film ini ibu ibu harus tahu apa yang mereka menonton ya jadi Anda setuju ibu 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 harus tahu apa yang mereka menonton karena jika mereka menonton konten negatif film saya takut itu tidak baik untuk mereka ya jadi anak-anak tidak mendapatkan adik adik oh ya adik adik ya itu benar seperti itu ya jika kita setiap waktu anak-anak tidak akan mendapatkan adik di bermain pond karena ada hal-hal sekitar lima tahun dan itu terjadi kepada saya saya adik di bermain pond ya saya bermain pond 18 jam 10 jam ya sampai 18 jam dalam hari dan itu tidak baik untuk saya saya sakit itu bisa bisa membuat Anda satu introvert jika Anda bermain setiap pond di rumah ya bisa sebenarnya orang akhirnya orang mengenai saya sebagai extrovert sebenarnya saya introvert kembali ketika saya anak-anak salah satu sebab itu karena efekan bermain smartphone ya tidak menangkap waktu yang baik itu jadi ketika Anda ketika Anda ketika Anda anak-anak ketika saya anak-anak ketika Anda anak-anak Anda setiap hari bermain smartphone ya saya bermain setiap hari dan saya sakit tentang itu dan ibu saya berkata hey jangan bermain dengan banyak waktu itu tidak baik untuk bantuan Anda ya itu dari saya jadi ibu harus perhatian dan setiap waktu bermain setiap untuk bermain smartphone smartphone ya oke i think that's all dari kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh